Oke kan, berjumpa lagi dengan saya, Tukang Josh Gandos di channel Dunia Bangunan Kali ini saya akan membagi trick gun Untuk mengatasi keramik atau lantai atau granit yang nutnya lepas gun Oke kan, bila mempunyai lantai yang nutnya pada lepas Sangat-sangat tidak nyaman kan Karena sering ada hewan keluar dari nut itu kan Seperti semut dan lain-lain kan Oke, penyebabnya sangat bermacam-macam kan Bisa karena tukang kurang teliti, waktu pengenatannya bisa juga disebabkan gerak lantai gun Dan akhirnya nut itu bisa lepas Oke kan, tukang Josh Gandos mempunyai solusi Untuk mengatasi agar lantai rumah kita kembali cantik dan nyaman Oke, sebelum kita melakukan pengetahannya Kita bersihkan dulu nut yang masih menempel pada granit atau keramik gun Dengan menggunakan gergaji besi seperti ini Kita tarik ke belakang gun Kenapa harus menggunakan gergaji besi? Pertama, gergaji besi itu punya gergi-gerigi Sehingga sangat mudah sekali untuk mengupas nut lantai gun Karena nut lantai itu sangat tipis Pakai gergaji besi sangat pas gun Atau menggunakan pisau cutter Usahakan kita kupas nut itu 2-3 milikan Agar nut itu nanti bisa masuk dengan sempurna Dan menempel dengan kuat gun Yang terpenting itu pembersihannya kan ya Yang kedua, sebelum pengaplikasiannya harus benar-benar bersihkan Dari debu Oke kan, seperti ini Kedalamannya Untuk tempat nut silikon nantinya Oke kan, ini nut silikonnya Yang bisa kita beli di toko online Dengan harga sangat murah Kedua, praktis Ketiga, sangat ekonomis dan simple gun Oke, ini bisa kita kerjakan sendiri kan Karena sangat mudah sekali kan pengaplikasinya Tidak ribet Seperti nut Nut keramik yang memakai adunan air kan Oke kan, ini hasilnya kan setelah kita nut Sangat rapi Yang terpenting itu pembersihannya nut gun ya Sebelum melakukan proses pengaplikasian nut Pertama harus bersih nutnya Harus rapi Dari debu Dan kedalamannya pun harus 2 mili sampai 3 mili kan Biar nut itu bisa merekas Oke kan Seperti ini kan Untuk membersihkannya Bila memakai gerga gypsy Kita tidak bisa Karena tipis Kita memakai Mata pisau cutter gun Nah Ini bentuk lubangnya kan ya Yang akan kita Nati Oke Yang terpenting Kedalamannya kan Dan Pembersihannya kan Jangan sampai ada nut yang ketinggalan Setelah Kedalamannya dapat Bersihnya dapat Kita lap Menggunakan kain gun Dan kita bisa Buang yang di dalam nut Menggunakan kuas gun ya Nah Seperti ini pengaplikasiannya kan Kita sopek ujungnya Lalu kita tekan Searah nut gun Nah seperti ini kan ya Setelah itu Kita ratakan Menggunakan Skrap plastik Atau Dengan potongan Sendal gun Nah Untuk Meratakannya Oke Kita tarik ke belakang kan Searah nut Seperti ini kan Sangat mudah Dan gampang kan Semua orang Pasti bisa kan Karena sangat mudah Oke Selanjutnya Kita tunggu Kira-kira Sampai 30 detik Lagi 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 Потом Harm Dan kita Berholes Lagi 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 Kemudian Som Basu Kater Sampai bersih sangat mudah tidak ribet dan hasilnya pun rapi dan kuat dan yang terpenting itu bagian sudutkannya kita bersihkan menggunakan pisau cutter seperti ini kita tarik kalau pakai pisau cutter itu tidak menggores pada granite gun karena pisau cutter itu sangat tajam nah ini kan hasilnya sangat rapi cepat gampang dan sangat bagus kan nah lantai kita pun kembali bagus lagi dan nyaman kan oke kan sampai disini dengan saya tukang joss gandos di dunia bangunan terima kasih telah menonton video channel dunia bangunan dan bila kurang paham bisa tanda jawab di kolom komentar oke kan sampai ketemu lagi di video-video berikutnya dan terima kasih telah menonton channel ini kan semoga bermanfaat dan salam poko e joss gandos selamat menonton! yaaah! 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 Terima kasih.